Menyikapi satu anggota DPRD Jawa Tengah yang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dan meninggal dunia, kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah ditutup selama 3 hari. Penutupan dilakukan untuk seluruh ruangan di lantai 3 hingga lantai 5 guna dilakukan penyemprotan disinfektan. Meninggalnya salah satu anggota DPRD Jawa Tengah di rumah sakit Muwardi, Solo sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah langsung dilakukan penutupan untuk disterilkan. Selain itu, seluruh pimpinan DPRD Jawa Tengah, anggota DPRD Jawa Tengah dan staff juga menjalani rapi tes. Jika dari hasil rapi tes ditemukan ada yang reaktif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tes swab. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto mengatakan anggota yang meninggal tersebut tercatat sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya anggota tersebut mempunyai riwayat berkunjung ke ruang fraksi dan melakukan rapa di kantor DPRD Jawa Tengah. Kita karena ada teman yang disampaikan ke kita bahwa beliwanya meninggal karena berpapar korona dari rumah sakit Muwardi, sehingga kita antisipasi di kantor. Hari ini teman-teman yang lingkungan di Komisi E sama staff dan pimpinan DPRD kita rapi. Mulai selesai pagi seluruh ruangan ditutup dan tidak boleh digunakan. Penutupan ruangan meliputi ruangan Komisi A hingga Komisi E di lantai 3 gedung DPRD Jawa Tengah. Sakit kami antisipasi saja karena dengan kondisi sekarang yang pandemi seperti ini, langkah kami pertama adalah penyemprotan disimpektan hari minggu. Semua ruangan kami semprot disimpektan. Kemudian kami dengan pimpinan dewan diskusi soal langkah-langkah berikutnya sesuai dengan protokol kesehatan, arahan dari dinas kesehatan. Mulai hari Senin kemarin kita tutup semua ruangan di lantai 3. Lantai 3 dewan ini berisi ruangan Komisi-Komisi, Komisi A sampai dengan Komisi E. Jadi hitungan 3 hari itu mulai Senin, Senin, Selasa, Rabu. Sebelumnya anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Samsul Bahri yang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia pada hari minggu kemarin. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati.